Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi, aku udah sampai di Roma Tadi busku itu tiba sekitar jam 4 Bahkan sebelum jam 4 Tadi tibanya jam 3.55 Terus busku itu tiba di stasiun Tributina Tadi nyari toilet, habis terus sholat Sekarang udah selesai sholat Aku mau nyari tempat bubuk buat makan Jadi, ini bekal yang tadi aku bawa Ada ayam, tahun, dan nasi Gak ada perusahaan, tapi perusahaan gak ada untuk kebuatan Hai, tadi aku sudah selesai makan Jadi, aku mau langsung otw ke salah satu destinasi yang udah ada di list aku Karena sebelum kesini aku sebenernya udah nge-list 5 tempat kan Lemah Objek wisata yang mau aku kunjungin hari ini Salah satunya itu kolosium Nah, si kolosium ini Letaknya kayaknya gak salah di sentru kan Dan stasiun termini ini sangat dekat dengan kolosium Jadi, kayaknya kita ke kolosium dulu Yang paling dekat kan Abis itu baru kita ke Apa ya tadi namanya Lupa, pokoknya Hari ini aku bakalan mengunjungi 5 tempat wisata Yang Apa ya Jadi ikonnya Roma lah Jadi, terus ikutin perjalananku hari ini Ciao Halo teman-teman Jadi, ini sekarang aku udah ada di dekat kolosium Apa Tadi aku lupa Kalo di Itali itu kan Kalo kita naik bus Satu stasiun sebelum kita berhenti itu Kita udah harus mencet Tombol berhenti dari bus tersebut Karena kalo kita mencetnya pas di stasiun itu Dan kebetulan tidak ada yang mencet sebelumnya Itu bakalan berhenti di stasiun berikutnya Dan diriku lupa Akhirnya Terseset Mungga mau harus jalan lagi Balik kesana Eh, BTW Kalo kalian lihat nih Adalah Bagian Bangunan dari Kolosium Tapi yang kolosium yang gedung utamanya tuh Disana Mari kita kesana Yuksss Sekarang Aku lagi di depannya Bangunan kolosium yang terkenal itu Nah, ini tuh namanya kolosium Jadi kolosium ini tuh kayak semacam bangunan Yang berbentuk ellipse Dibangun pada zaman kekaisaran Romawi Nah, kolosium ini dulunya tuh digunakan sebagai arena pertandingan Para gladiator-gladiator dan hewan-hewan dari Mediterania gitu kan Nah, kolosium ini tuh punya nama lain Nama lainnya tuh adalah Apithetrum Flavium Kolosium ini mampu menampung hingga 50 ribu orang penonton Eh, busnya lucu Kecil Kayak bus anak TK Dan aku sendiri Sampai disini banyak sekali orang Sepertinya saya terlambat datang Karena kalo mau kesini katanya Kita harus cepat datang Katanya Jam 7 jam 8 itu udah harus ada Eh gak jam 7-8 ya gitu pasti udah banyak Katanya mulai dari jam 6 Kita baru bisa datang Biar gak banyak orang kayak sekarang Tapi karena tadi pertama ke kolosium dulu Baru kesini Dan hasil banyak sekali orang Tunggu 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 kan mirip kan Mirip Tunggu 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 Sekarang Aku udah sampai di depan penton Ini salah satu ikonnya kota Roma juga Tau gak sih sekarang itu jam 10 Dan busku itu jam 1 malam Bayangkan Bayangkan Ini lagi pusing nih kepala Nanti ini beberapa jam depan mau nyunggu kemana nih Kayaknya bener-bener bakal Menjelajah Roma seharian Tunggu